Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin memperkenalkan diri nama saya Fadila Kurniasari dengan NPM 2014-07-2021 dari jurusan teknik pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung disini saya akan menjelaskan tentang sistem pelumasan Selamat menaksikan Sistem Pelumasan Pengertian dari sistem pelumasan Pelumasan sendiri merupakan suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumas ditampung disedut, disarin, kemudian didistribusikan secara menyembuh ke setiap bagian mesin Pelumas sendiri digunakan pada mesin ini adalah oli yang mampu masuk ke dalam telah mesin Oli yang melapisi celah-celah mesin dinamakan oil film Lapisan ini menempel sangat kuat pada komponen mesin dan sulit dilepaskan Hal ini yang membuat setiap kali komponen mesin yang mayoritasnya terpengat dari logam bergesekan Lapisan tersebut dapat menjadi penghalang yang terjadinya disesekan langsung yang kedua yaitu komponen-komponen dari sistem pelumasan yang pertama adalah bak oli bak oli merupakan suatu komponen pelumasan yang berfungsi untuk menampung oli komponen ini menyimpan cadangan oli yang nantinya akan digunakan untuk melumasi mesin yang kedua yaitu kompa oli komponen ini berfungsi untuk menghisap dan menyalurkan oli pada mesin kinerja pada komponen kompa oli bergantung pada putaran mesin dari yang seta atau crank safe dan timming timming dan kompa oli bekerja dengan menyalurkan oli yang bertekanan ke semua saluran mesin kemudian oli tersebut pada akhirnya dibuang melalui saluran perakitan yang berada di ujung kompa yang ketiga ada filter oli filter-filter-filter oli merupakan komponen yang digunakan dalam sistem perumasan komponen ini bertugas sebagai penyaring oli dari kotoran sehingga oli tidak cepat kotor apabila oli yang diproses dalam sistem ini terkontaminasi oleh kotoran maka pelumasan tidak akan berfungsi secara maksimal yang keempat yaitu strainer komponen strainer berfungsi untuk menyempurnakan kinerja filter oli strainer atau penyaring dapat menyaring kotoran hingga yang berdiameter satu milimeter komponen pompa oli berada di antara lubang pompa oli dengan pompa oli yaitu bertugas sebagai lubang hisap perumas menuju pompa oli yang kelima yaitu pressure fell pressure fell atau patuk tekanan merupakan sebuah komponen pelumasan yang bertugas mengatur tekanan pelumas pengaturan ini dilakukan ketika mesin sedang bekerja dengan putaran yang tinggi ketika mesin berputar tinggi polumu oli yang bergerak dari pompa pompa oli mengalami pertambahan sedangkan saluran oli memiliki batas kemampuan oleh karena itu pengaturan tekanan pelumas dibutuhkan agar tekanan oli tetap stabil selanjutnya yaitu switch oli switch oli merupakan sensor tekanan oli yang berfungsi untuk mengetahui hasil kerja dari pompa oli komponen ini bertugas memberitahukan kepada kita tentang cukup atau tidaknya tekanan pompa pada oli mesin selain itu switch oli juga dapat memberitahu tentang memutar kunci kontak pada posisi on pada posisi on lampu indikator oli akan menyala dan pada saat posisi off komponen switch berfungsi dengan baik atau off yang selanjutnya yaitu oil gallery oil gallery sendiri merupakan saluran pelumasan yang berfungsi sebagai jalan oli atau pelumas pada mesin komponen ini berupa lubang pada blok mesin yang akan dilumasi lubang ini akan mengantar pelumas pada perangkat yang harus mendapatkan pelumas selanjutnya yaitu oil jet oil jet merupakan sebuah komponen pelumasan yang berada di bawah selinder mesin komponen ini bertugas menyemburkan oli atau pelumas ke batang penggerak dan komponen yang terakhir yaitu PCV-PEL komponen yang satu ini tidak kalah penting karena karena komponen PCV-PEL atau positive crankers ventilation merupakan bagian dari rangkaian saluran mesin komponen ini berupa saluran ventilasi udara yang dapat yang terdapat pada ruang engkol mesin PCV-PEL PCV-PEL berguna untuk mengeluarkan gas atau udara yang telah terkontaminasi pada rangkaian pelumasan PCV-PEL berfungsi untuk membuang gas sisa pembakaran dalam mesin pada akhirnya komponen ini dapat menjaga kestabilan tekanan mesin selanjutnya yaitu fungsi sistem pelumasan yang pertama menjadi pelumas fungsi utama pelumas yaitu menjadi pelumas untuk mencegah kehausan berlebih ketika saling bersinggungan satu sama lain kedua menjadi pendingin mengapa menjadi pendingin karena ketika dua komponen yang saling bergesekan maka terciptalah suhu yang panas fungsi dari menjadi pendingin yaitu untuk menyerap panas agar tidak terjadi overhead yang ketiga menjadi per perapat fungsi menjadi perapat yaitu kemampuan pelumas yang bisa melumasi bagian-bagian presisi dalam mesin sehingga mencegah terjadinya kebocoran gas yang keempat menjadi pembersih pelumas yang mengalir akan membawa kotoran besi ke dalam bagian karter atau penampung oli yang kelima mencegah karat memberikan perlindungan terhadap permukaan sisi luar pelumas mengalir ke tiap komponen mesin yang akan melindungi memberi perlindungan terhadap permukaan luar walaupun bergesekan tetap terjaga dari masalah karat karena memiliki pelumas sekian video penjelasan tentang sistem pelumasan jika ada kata-kata atau kalimat yang salah dari saya saya mohon maaf sebesar akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh